Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, pada kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mencairkan Gopay Coins Jadi bagi teman-teman yang punya banyak Gopay Coins yang tidak terpakai Daripada hangus, lebih baik teman-teman ubah menjadi saldo e-money ya Cara yang saya pakai yaitu dengan membeli Ultra Voucher Gift Card atau UFI Gift Card Nah untuk membeli UFI Gift Card, teman-teman bisa buka Tokopedia Lalu teman-teman cari Ultra Voucher ya, tokonya udah resmi atau official store Lalu teman-teman silahkan cek di etalase dan cari Ultra Voucher Gift Card seperti ini Nah nominalnya ada beragam, yang terkecil yaitu Rp25.000, seharga Rp26.300.000 Dan yang paling besar yaitu Ultra Voucher Rp1.000.000 dengan harga Rp1.032.000 Nah maksudnya Rp25.000.000 ini artinya voucher tersebut berisi Rp25.000.000 ya Atau setara Rp25.000.000 Nah teman-teman silahkan beli terlebih dahulu Karena voucher ini berbentuk fisik ya Setelah dibeli nanti teman-teman silahkan tunggu sampai vouchernya teman-teman terima Nah setelah diterima, teman-teman silahkan install aplikasi Ultra Voucher Nah ini aplikasinya, teman-teman buka, lalu silahkan teman-teman buat akun Kalau tidak salah, untuk membuat akunnya teman-teman hanya perlu nomor HP aja ya Atau email juga mungkin Teman-teman bisa pakai kode referral saya, tapi saya kurang tahu hadiahnya apa Nah setelah teman-teman punya akun dan Ultra Voucher gift cardnya sudah teman-teman terima Silahkan teman-teman tap scan barcode ini atau scan QR code Nah teman-teman silahkan gosok pinnya terlebih dahulu Seperti ini pinnya Pinnya ada 6 angka Ya 6 angka Lalu teman-teman silahkan scan QR code yang disini Setelah itu teman-teman masukkan pin gift card Yang sudah digosok ya Dan seperti itu Nah tentu saja saya tidak bisa karena Ultra Voucher barusan sudah saya claim Oke setelah itu teman-teman akan dapat saldo Ultra Voucher ya Nah disini cara mengeceknya Saya sendiri sudah punya saldo Ultra Voucher sebesar Rp125.000 Nah saldo Ultra Voucher ini bisa teman-teman ubah menjadi saldo e-money Menjadi saldo gopay atau ovo Nah di bagian menu ini ya teman-teman layanan lainnya Lalu pilih e-money Nah disini teman-teman hanya perlu memasukkan nomor ponsel saja Seperti itu Selain itu nominalnya itu tidak sembarangan ya teman-teman Ada nominal tertentu Jadi teman-teman hanya bisa memilih nominal yang tertera Seperti ini Kalau gopay kita coba cek Nah gopay sendiri lebih sedikit pilihan nominalnya Selain itu top up e-money ini Atau mengubah saldo Ultra Voucher menjadi e-money Dikenai biaya admin sebesar Rp1.500 Baik itu melalui gopay atau ovo Namun Jika teman-teman mengisi saldo gopay Melalui Ultra Voucher Itu dikenai biaya adminnya dari saldo Ultra Voucher Nah seperti ini Biaya admin Rp1.500 Jadi total pembayarannya Rp101.500 Ini dibayarnya melalui atau memakai saldo Ultra Voucher Sedangkan kalau melalui ovo Kita coba cek Nah seperti ini Itu biaya adminnya itu tidak tertera ya disini Di aplikasi Ultra Voucher Tidak tertera ada biaya admin Tapi sebenarnya itu tidak gratis ya teman-teman Karena Dipotong dari saldo ovo Biaya adminnya itu Saya pernah mencobanya Karena saya pikir tadinya itu gratis ya Dan ternyata tidak Nah kita coba cek di Riwayat Nah ini dia teman-teman Saya pernah coba Mencairkan saldo Ultra Voucher Ke saldo ovo sebesar Rp200.000 Nah ini dipotong Rp1.500.000 Jadi biaya adminnya itu dipotong dari saldo ovo nya ya teman-teman Sedangkan kalau mengisi gopay Itu biaya adminnya dipotong langsung dari saldo Ultra Voucher Nah saran saya Teman-teman lebih baik mencairkannya Atau mengubah saldo Ultra Voucher Ke saldo ovo saja Karena ya Seperti yang tadi saya bilang Itu top up itu nominalnya Tidak bisa semau kita ya Jadi kita hanya bisa memilih nominal yang tertera saja Nah kalau dipotong biaya admin dari saldo Ultra Voucher Nanti saldo Ultra Voucher itu akan Tersisa ya Akan Ada sisanya Yang susah dicairkan Ya itu menurut saya Tapi teman-teman bisa memilih sendiri ya Teman-teman juga Mungkin Bisa jadi hanya punya Akun gopay seperti itu Jadi teman-teman hanya bisa mencairkan ke gopay Itu tidak masalah Nah disini saya akan coba mencairkan saldo Ultra Value Menjadi OVO Cash Atau saldo OVO sebesar 100 ribu Kita coba tap beli disini Nah disini total pembayaran 100 ribu Kita coba bayar Nah metode pembayarannya Teman-teman silahkan pilih melalui Ultra Value Kita tap selanjutnya Nah kita tap bayar Lalu masukkan PIN PIN ini teman-teman buat saat pembuatan akun ya teman-teman Nah saldo nya langsung masuk Kita coba cek Nah saldo OVO yang diperima yaitu 100 ribu Dari IO Connect IO Connect ini mungkin Induk perusahaan yang sama Dari Ultra Voucher Nah disini dipotong lagi teman-teman 1.500 rupiah Itu biaya adminnya ya Nah jadi saldo yang masuk itu Sebesar 98.500 Nah jadi begitu teman-teman Cara mencairkan GoPay Coins Menjadi saldo e-money Atau mencairkannya menjadi uang juga Bisa ya teman-teman Disini teman-teman hanya perlu Tarik tunai Saldo OVO tersebut Nah sedangkan untuk mencairkan Atau men-transfer OVO Ke e-wallet yang lain Atau ke rekening Biar gratis admin Saya sendiri biasanya memakai Chris ya Karena saya punya Chris sendiri Jadi itu gratis Saya pakai disini Chris Buku Warung ya Ada juga tutorial cara membuatnya Di blog Advilain Silahkan teman-teman cek Nah segitu saja tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya Terima kasih Terima kasih